Terkait kelangkaan pasokan yang sempat terjadi, Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, mengatakan pasokan gas LPG 3 kg untuk masyarakat sudah lancar. Sementara itu pihak kepolisian memastikan akan selalu mengawasi pangkalan atau agen gas agar tidak melakukan penyelewengan dengan cara melakukan pengoplosan gas subsidi ke gas non-subsidi. Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, mengakui sempat terjadi keterbatasan pasokan gas LPG 3 kg di empat kabupaten kota, yaitu di Medan, Deli Serdang, Pinjai, dan Langkat. Berkait hal itu, Gubernur Edi Rahmayadi melakukan rapat Forkopimda membahas ketersediaan pasokan gas LPG 3 kg. Rapat dihadiri Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, Kepala Kejati Sumut, Idianto, Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, dan Perwakilan Kodam 1 Bukit Barisan, serta Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut dan Lantama Laksamana Pertama TNI Yohanes Janarko Wibowo, dan Lanut Suwondo, Kolonel Penerbang Ucok Enrico Huta Julu, dan Eksekutif Jenderal Manager Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Freddy Anwar. Edi Rahmayadi menjelaskan pasokan gas LPG di empat kabupaten kota yang mengalami kelangkaan sudah terpenuhi, sehingga tidak ada permasalahan terkait dengan pasokan gas LPG tersebut. Ia menambahkan, untuk mengantisipasi kelangkaan gas, pihaknya akan selalu mengawasi pasokan dan bekerja sama dengan Polda Sumut yang telah mengungkap praktik ilegal pengoplosan gas LPG 3 kg. Ada sempat, tidak ada kekurangan di tempat-tempat tertentu, tidak secara menyeluruh. Tapi saat ini sudah rancang. Begitu juga yang biasa rakyat kita yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan, dan itu sudah diselesaikan oleh Kak Boda. Dengan sikap Pak Boda menyelesaikan udara Bini Sedang, dan orangnya dalam proses Boda. Ingin saya sampaikan di forum ini bahwa penangkapan itu pemerintah saya. Sejak ada problematika tentang gas ini didiskusikan dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah yang lain, pemerintah saya satu, temukan dan tangkap pengoplos. Karena itu menjadi sumber masalah. Karena apa? Tabung yang sudah ditulis untuk masyarakat miskin, dipindahkan ke tabung untuk masyarakat. Ini yang harus kita luruskan. Jadi tentu saat ini dengan penindakan tegas kita, kita sudah melihat para distributor menjalankan tugas untuk mendistribusi tabung dengan baik. Tentu perlu pengawasan, kalau Bapak-Ibu semua menemukan adanya penipangan, hubungi ke 110-an. Bahwa tunjukkan lokasinya, tunjukkan nama agennya, dan tentu kami akan segera bergerak. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara berhasil menggerbek pangkalan gas yang melakukan pengoplosan gas LPG 3 kg subsidi ke tabung non-subsidi, dan masih mengejar pemilik pangkalan yang melakukan kecurangan. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Pratamanu Santara TV melaporkan.